selamat datang di channel kina wikrama apa kabarnya kalian semua semoga hari ini membawa kesehatan keselamatan dan kelimpahan reseki bagi anda dan keluarga amin assalamualaikum salam sejahtera om swastiastu rahayu 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 pada video kali ini saya kina wikrama akan membahas mengenai weton yang menderita sewaktu kecil namun mereka bisa kaya dan berjaya di masa tua menurut kitab pal serigati primbon pal serigati primbon adalah kitab turunan dari primbon jawa namun kitab ini khusus membahas masalah dalam keresekian suatu weton primbon pal serigati dapat ditemukan di dalam kitab primbon betal jemur ada makna kitab ini merupakan salah satu kitab babon atau induk dari primbon jawa yang digubah oleh kanjeng pangeran haryo cokroningrat dengan memakai primbon pal serigati ini kita akan melihat dan menelusuri weton apa saja yang mengalami kehidupan yang sulit atau menderita sewaktu kecil namun diprediksi akan bisa kaya atau paling tidak meningkat taraf kehidupannya setelah memasuki usia tua rentam usia yang kita kategorikan masa kecil disini adalah rentam usia semenjak dilahirkan hingga usia 18 tahun hal itu karena di kisaran usia tersebut mayoritas manusia masih tergantung kepada kedua orang tuanya kemudian rentam usia yang dianggap senja atau tua adalah mereka yang berumur mulai dari 60 tahun ke atas dimana di usia ini memang sudah tidak bisa dibilang muda lagi jadikanlah prediksi ini sebagai sugesti untuk terus hidup dengan penuh semangat dan kerja keras sehingga apa yang diprediksikan bisa menjadi kenyataan seperti biasa sebelum lanjut saya mohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin weton menderita sewaktu kecil namun kaya setelah usia tua yang pertama adalah weton yang memiliki jumlah neptu 14 weton ini meliputi weton minggu pahing, rabu pon, jumat kliwon, dan sabtu lagi weton dengan neptu 14 ini terpilih sebagai weton yang menderita semasa kecil namun bisa kaya ketika tua karena seperti terlihat pada tabel palsrigati skala keresekian mereka ketika masih kecil menunjukkan nilai yang sangat rendah yaitu skala 2 di usia 0-6 tahun, skala 1 di usia 7-12 tahun, dan kembali lagi ke skala 2 di usia 13-18 tahun skala 1, 2, ataupun 3 pada tabel adalah suatu gambaran keresekian yang tidak begitu baik sehingga dapat disimpulkan bahwa masa kecil atau neptu 14 penuh dengan keprihatinan bahkan dimulai pada saat weton ini dilahirkan mereka yang tergabung dalam trah neptu 14 ini kemungkinan besar harus belajar prihatin semenjak usia dini karena memang situasi ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan banyak di antara mereka yang harus terpaksa berhenti sekolah dan turun ke jalan atau kesawa untuk membantu perekonomian keluarga namun, akibat dari hidup yang terbiasa prihatin dan punya pemahaman yang baik bahwa hidup adalah berjuang dan bekerja maka sikap mental seorang pekerja yang ulet dan tahan banting terbentuk di dalam diri para weton ini hal ini akan berdampak sangat baik bagi mereka di usia senja yang mana dapat dilihat pada tabel palsrigati primbon bahwa mereka memiliki skala reseki 5 ketika tepat berusia 60 tahun dan meskipun sempat turun akan naik lagi di usia 78 dan 84 selama 2 periode berturut skala 5 pada tabel palsrigati merupakan indikator yang sangat baik yaitu suatu kehidupan yang keresekiannya sedikit di atas rata-rata umumnya oleh sebab itu neptu 14 ini dapat dikatakan kaya atau banyak reseki di usia tua selanjutnya weton yang menderita sewaktu kecil namun kaya setelah usia tua yang kedua adalah weton yang memiliki jumlah neptu 15 weton yang termasuk dalam terah neptu 15 adalah weton rabu kliwon kamis pon dan jumat pahing weton dengan neptu 15 ini masuk dalam kategori weton menderita sewaktu kecil tapi bisa kaya setelah tua karena seperti terlihat pada tabel palsrigati primbon weton neptu 15 memiliki kondisi keresekian semasa kecil yang tidak jauh berbeda dengan weton neptu 14 mereka digambarkan mengalami banyak kekurangan semasa kanak-kanak kemalangan mereka selain dari segi ekonomi bisa juga berasal dari faktor lain seperti masalah kesehatan bisa jadi banyak diantara mereka yang sering mengalami sakit-sakitan ketika kecil kekurang beruntungan ini ternyata juga berlanjut ketika mereka beranjak dewasa hal itu dapat dilihat pada tabel palsrigati di mana mereka memiliki skala 2 pada usia 18 dan 24 tahun ketidakberuntungan di usia tersebut selain dari masalah ekonomi juga akan banyak datang dari masalah pendidikan dan sosial mungkin banyak diantara mereka yang mengalami kebuntuan dalam kuliah ataupun masalah lain dalam kehidupan seperti sulit dalam mencari kerja, asmara, pertemanan, dan lain-lain namun masa kecil dan masa muda mereka yang penuh dengan perjuangan, keringat, dan air mata akan membuahkan suatu kehidupan yang nyaman di masa tuanya dapat dilihat pada tabel bahwa weton dengan neptu 15 ini memiliki skala reseki 6 ketika berusia 60 sampai 66 tahun dan hal ini sangat istimewa karena terjadi secara berturut dalam dua periode keresekian mereka yang begitu melimpah pada usia senja inilah yang menjadikan tra atau neptu 15 ini menjadi weton yang banyak menderita sewaktu kecil namun bisa kaya ketika tua dan weton yang menderita sewaktu kecil namun bisa kaya setelah usia tua yang terakhir adalah weton yang memiliki jumlah neptu 17 weton yang termasuk dalam tra atau neptu 17 hanya ada dua yaitu weton kamis pahing dan weton saptu kliwon weton neptu 17 ini seperti terlihat pada tabel memiliki keresekian yang sangat kecil selama masa kanak-kanak hingga remaja yaitu skala 2 mulai dari lahir sampai usia 12 tahun dan menurun menjadi skala 1 ketika berusia 18 tahun ketidakberuntungan ini selain dari faktor ekonomi bisa juga karena permasalahan dari internal keluarga misalnya perceraian bahkan kematian dari salah satu orang tuanya ketidakharmonisan atau hilangnya peran orang tua di dalam suatu keluarga sedikit banyak akan berpengaruh pada kehidupan anak yang bersangkutan baik secara lahir ataupun mental seiring dengan berjalannya hidup dan bertambahnya usia trah neptu 17 ini akan mengalami banyak pasang surut di dalam kehidupannya jika anda cermati kembali tabel palsrigati pada neptu 17 terlihat weton ini akan dapat berada di puncak reseki namun tidaklah lama dapat terlihat setelah skalanya naik kemudian akan kembali turun selama beberapa periode hal ini sebenarnya adalah tanda bahwa weton ini selalu berjuang dengan keras untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan mereka setelah sekian periode mengalami jatuh bangun dan tetap berusaha akhirnya mereka akan menuai hasil ketika masuk pada usia 60 tahun dapat dilihat pada tabel bahwa setelah masuk 60 tahun neptu 17 ini akan terus meningkat resekinya hingga puncaknya di usia 80 tahunan itulah mengapa weton dengan neptu 17 ini juga termasuk dalam kategori weton yang menderita semasa kecil namun bisa kaya setelah tua demikianlah video mengenai weton yang menderita sewaktu kecil namun bisa kaya dan berjaya di masa tua menurut kitab palsrigati primbon semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua sebagai penutup admin doakan agar anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelimpahan dalam hal reseki amin